Intro Bismillahirrahmanirrahim Saya Atini Buya dari Cirebon Mau bertanya Batasan-batasan wanita berhias itu seperti apa Buya? Wanita apa? Berhias 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 Ya Masih Buya, Assalamualaikum 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 Masalah dandan Seorang wanita boleh berdandan untuk 3 orang Bebas Bertandan diorang Asalkan tidak merubah ciptaanmu Tidak membuat Wasmah Tatu Tidak Memancungkan hidung dengan tambahan Pokoknya tidak membuat takhirah al-kilah Jadi seorang wanita Asalkan tidak merubah Ciptaan Allah Maka berdandan untuk 3 orang Sebebas-bebasnya Yang pertama adalah untuk dirinya sendiri Makanya para bapak itu Kalau beli baju jangan maksa Untuk istri itu Istri itu kan dandan Dandan sedikit Seorang perempuan itu Di depan cermin bolak Balik miring sana Miring sini Biarin, biarin Emang begitu sudah Emang dia berdandan untuk dirinya sendiri Dia Sina, sini, sana, sini Saya akan protes Yang kedua adalah dandan untuk sahabat-sahabat perempuannya Boleh berdandan untuk sahabat-sahabat perempuannya Yang kedua adalah berdandan untuk suaminya Berdandan untuk suaminya Termasuk suaminya Orang-orang yang mahrum dengannya adalah Jadi berdandan untuk dirinya sendiri Berdandan untuk wanita Orang lain dari wanita-wanita Makanya Perempuan itu Kalau ketemu teman perempuannya pun Dandan Pengen tampak cahat Cantik Kalau laki-laki kan kumus-kumus pun Tidak ada masalah Wah, jengotnya sana Tidak ada Tenang aja Kalau perempuan tidak nyaman dia dengan perempuan Kalau normal ya Ada perempuan yang normal sudah Tidak tahu rambutnya itu Pabrik kutu Kemudian Bawa jeruk kemana-mana Tidak sadar itu ada Itu keluar dari tebetnya wanita yang sesungguhnya Wanita itu akan berusaha untuk tampak cantik Di hadapan siapa? Saudari, sahabat, perempu Wannya Kemudian yang ketiga adalah Di suaminya Ini adalah yang benar normal Normal Jadi untuk tiga hal ini Berdandanlah secantiknya Secantik-cantiknya Pokoknya tidak merubah ciptaan Ciptaan Allah Tidak membuat tato Termasuk Apa namanya Merampingkan gigi Bukan menata gigi Behel itu menata gigi Merampingkan gigi Sama menyambung rambut Sama membuat asrah Al-wasimah wal-mustaw simah Membuat tato Bahwa dihiasi tato Haram itu ya Ini tidak diperkenankan Nambah hidung Nah ini kemudian Macem-macem Ya Itu Tapi kalau selebih setelah itu Dandan Dandan Asalkan tidak membuka aurat Tentunya Biarpun dengan saudari perempuan Tidak boleh buka Aurat Kecuali suami istri Tidak ada aurat Antara suami istri Ini anda Berdandan sebebas-bebasnya Dalam hal ini Asalkan ada rambu-rambu Seperti itu Tidak membuka aurat Kemudian Tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Tidak menyerupai kaum laki-laki Dan tidak menyerupai Ini ada Ada sarisata tanya Pertama adalah Tidak membuka aurat Kemudian Tidak merubah ciptaan Allah Yang ketiga adalah Tidak menyerupai laki-laki Dandananmu Yang keempat adalah Tidak menyerupai Musuh-musuh Allah Ngetren Eh yang ditiru adalah Siapa itu? Ratu setan Sedang ada orang disebut setan Siapa itu? Tidak tahu Ada kan penyanyi Kata yang disebut setan Tidak usah disebut namanya Yang ditiru itu Rambutnya Nah ini Eh seperti itu Tidak diperkenankan Jadi ada empat rambu-rambu ini ya Apa tadi? Tidak boleh Membuka aurat Kemudian yang kedua adalah Tidak boleh merubah ciptaan Allah Yang keempat adalah Tidak menyerupai Kau laki-laki Yang ketiga Yang keempat adalah Tidak boleh Meniru Model-model Musuh-musuh Allah Baju ciri khasnya Orang Yahudi Tidak boleh kau pakai Baju ciri khasnya Ini boleh Baju Nyerupai laki-laki Pokoknya ini Baju khusus Kau laki-laki Haram la'an Allah Muntashabihina minanisa'i berijal Eksatulah itu Ada Tidak ada masalah Allah Alhamdulillah Terima kasih kerana menonton!